Ditampilkan pada suatu waktu Tidak diketahui pagi, siang, sore, atau malam Seorang pria terbangun dari kapsul hibernasi Mengalami beberapa keanehan seperti ilusi Sampai akhirnya terjadi guncangan dahsyat yang menakutkan Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali Bersama saya, Tegu Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada Mungkin kalian sudah sering mendengar Tapi ini benar adanya Cintailah segala hal yang kalian miliki saat ini Karena mungkin besok atau lusa Kalian belum tentu akan memilikinya lagi Seperti biasa, saya akan bercerita Yang mana tentunya tentang sebuah film Dan kali ini berjudul Slingshot Sebuah film yang rilis pada tahun 2024 Dengan Mikkel Hafström sebagai sutradara Serta dibintangi oleh para aktor Yang mungkin sudah kalian kenal Baik tidak usah berlama-lama Segera siapkan kopinya Dan mari kita lanjutkan cerita Film dibuka dengan menampilkan kapal antariksa Bernama Odyssey One Yang sedang melakukan perjalanan ke Titan Yang merupakan bulan atau satelit terbesar planet Saturnus Dengan misi mengumpulkan sumber energi Yang dibutuhkan bumi Karena perjalanan ini memakan waktu bertahun-tahun Maka kru astronot melakukan hibernasi Hampir sepanjang perjalanan Dan hanya bangun setiap 3 bulan sekali Untuk melakukan pemeriksaan rutin Memastikan kapal tetap berada pada jalur Serta mengirimkan laporan ke pusat komando Houston Bumi Setelah 9 bulan Tokoh utama kita Seorang pria bernama John Terbangun saat mendengar notifikasi dari AI Mengingatkannya bahwa obat yang diberikan Untuk hibernasi Dapat menyebabkan disorientasi dan mual Dia mencoba berdiam diri sejenak Untuk mengumpulkan kesadaran Namun menurut Kapten Franks Banyak pekerjaan yang menanti Sehingga meminta John untuk segera bersih-bersih Lalu mulai menjalankan aktivitas Setelah mandi dengan cepat John bergabung dengan Franks Dan satu rekan lagi bernama Nash Untuk memeriksa sistem Selain itu mereka mendapat pesan dari bumi Yang mana dimulai dengan basah-basi Mengucapkan selamat liburan Lalu mengingatkan para kru Untuk melakukan evaluasi psikologis John juga memeriksa kotak masuk pribadinya Tetapi dia kecewa Karena tidak menemukan pesan di sana John mulai memikirkan wanita idamannya Zoe Dan terus melakukan Meski sedang dalam evaluasi psikologis Namun ketika AI menanyakan Tentang apa yang paling dirindukan John menjawab udara segar Selanjutnya John mengaku kepada Nash Bahwa dia melupakan nama belakang Zoe Sebagai respon Nash mencoba menenangkan Karena itu akibat dari kebingungan Yang timbul setelah bangun dari hibernasi Nash juga mengalami hal yang sama Bahkan nyaris lupa Dimana letak kepala Tak lama kemudian John melanjutkan pekerjaan Yang mana kali ini dia bertugas Untuk memeriksa radio komunikasi Masih sembari mengenang Tentang pertemuan pertama kali dengan Zoe Yaitu di sebuah pesta Yang mana momen ini Membuat John mengingat Nama belakang Zoe Yaitu Morgan Berkat itu Kini John menjadi lebih baik Lalu setelah semua pekerjaan selesai Kru bersiap untuk kembali menjalani hibernasi Tapi sebelum itu mereka berkumpul Untuk mengirimkan laporan ke Houston Mengatakan Semua baik-baik saja Dan mereka pun kembali ke dalam pot Atau kapsul masing-masing Saat John tertidur Dia memimpikan sebuah kenangan Akan hari ketika bertemu Zoe Untuk kedua kalinya Dimana kala itu Dalam suatu presentasi Tentang misi Titan Mereka menyaksikan sebuah video Yang menunjukkan bagaimana Kapal harus melakukan manuver slingshot Dengan memanfaatkan gravitasi Jupiter Mereka akan meluncur ke arah Titan Sumber daya yang ditemukan di sana Akan digunakan sebagai energi Untuk bumi Dan diharapkan dapat mengurangi Kerusakan yang selama ini Ditimbulkan manusia terhadap planet Yang mana planet bumi Nyaris berada di ambang kehancuran Saat kali berikutnya John terbangun Dia memastikan untuk makan dengan baik Dan berolah raga Kemudian ketika sedang bekerja Dia mendengar suara yang memanggil namanya Dan mulai mengikuti Tapi tidak menemukan siapapun Mendadak terjadi guncangan Serta lampu berkedip Dan AI memberikan peringatan Lalu tiba-tiba saja Setelah bermimpi tentang Zoe yang menangis John pun terbangun Mendapati Franks dan Nash Sedang memeriksanya Mereka mengaku tidak mengetahui Apa yang terjadi pada kapal Karena John satu-satunya orang Yang terjaga saat kejadian Tak lama kemudian Ketika memeriksa langit-langit John menemukan berbagai komponen Internal kapal Yang mengalami kerusakan parah Selanjutnya Para kru memeriksa rekaman video Bagian luar Dan melihat bagian dari lambung kapal Mengalami penyok Tapi sama sekali tidak Menemukan peristiwa benturan apapun Pada rekaman Dan tidak ada pesan tentang kesalahan Yang dikirim dari bumi Mereka kemudian mengatur ulang daya Dan sistem Tetapi semuanya terlihat baik-baik saja Semua ini membuat Franks Memutuskan untuk pergi Memeriksa kerusakan sekali lagi Sementara John merekam pesan untuk Houston Menjelaskan situasinya Sambil melakukan Ia teringat akan Pertemuan berikutnya dengan Zoe Yang mana kali ini di sebuah cafe Dan Zoe membantu menyelesaikan Suatu level dalam video game Yang akhir-akhir ini John mainkan Mereka akhirnya Berbincang-bincang lebih dalam Dan John menceritakan Bahwa dirinya tidak memiliki keluarga Itulah sebabnya Dia menjadi kandidat kuat Untuk terpilih dalam program Titan Kembali ke masa kini Franks menunjukkan Bahwa semuanya berfungsi Dan oleh karena itu Sama sekali tidak ada hambatan Bagi mereka Untuk melanjutkan misi Sesuai rencana Namun Nash Yang keberatan melancarkan protes Mengatakan Masih terlalu dini Untuk memutuskan Jadi Franks Mulai mempertimbangkan Kemungkinan kapal Mengalami tekanan struktural Yang menyebabkan Mengalami dekompresi John menolak pernyataan itu Karena percaya Dengan kemampuan Sang desainer kapal Yaitu Zoe Sementara Nash Setuju Berpendapat bahwa Ini bisa berakhir Dengan suatu ledakan Saat mereka melakukan Slingshot Frank menyuruh Dua krunya Untuk melakukan perbaikan Sambil berasumsi Tekanan struktural Adalah penyebab Dan sekali lagi Menegaskan bahwa Mereka akan melanjutkan Misi Sampai mendapat Kabar dari bumi Sambil bekerja John terus memikirkan Zoe Kali ini dia terkenang Akan malam Dimana dirinya Mengunjungi kediaman Zoe Dan menghabiskan Waktu bersama Tiba-tiba John dibangunkan oleh Nash Yang masih berpikir Melaju dengan kapal rusak Adalah ide yang buruk Dan mereka harus Membatalkan misi Apalagi di tengah-tengah Perbincangan tersebut Tiba-tiba saja Seluruh lampu Berkedip Selama beberapa saat Ness menjalankan Diagnostik Namun Tidak ada notifikasi Kegagalan daya Mereka kemudian Disela dan diminta Ke ruangan Sang kapten Pada momen ini Diketahui bahwa Sebenarnya Franks Mendengarkan Pembicaraan Para kru Franks menjelaskan Bahwa Jika mereka Kembali ke bumi Dan Houston Mengkonfirmasi Tidak ada kerusakan Pada kapal Maka mereka Akan berada Dalam Masalah besar Franks mengingatkan Bahwa mereka Harus bekerja sama Sebagai sebuah tim Lalu memerintahkan Para kru Kembali ke pot Masing-masing John bersiap-siap Sembari mengingat Momen di pagi Berikutnya Bersama Zoe Yang mengatakan bahwa Tidak ada yang spesial Dari hubungan mereka Selain teman biasa Karena John Harus segera pergi Pada momen berikutnya Ness menghampiri John Dan memberitahukan Bahwa Alih-alih tidur Selama 90 hari John harus mengatur Hibernasinya Menjadi 89 hari Dan 12 jam Dengan begitu Mereka bisa bangun Sebelum Franks Dan melakukan slingshot Ke arah berlawanan Untuk kembali Ke bumi Namun John menolak Mengatakan ini adalah Pembangkangan Ness yang putus asa Kemudian berbagi kisah Tentang Tor Eye Station Di Antartika Dimana kru Menemukan retakan Di lapisan es Yang sedang bergerak Menuju station Para kru ingin mengungsi Tetapi Komandan mereka Mengeluarkan pistolnya Dan mengancam Akan menghabisi Siapapun yang Mencoba pergi Masih tentang Tor Eye Station Beberapa waktu kemudian Ketika tim penyelamat datang Mereka tidak menemukan Sang komandan Namun seluruh kru lainnya Ditemukan tewas Bukan akibat Kecelakaan Tapi tertembak Di bagian kepala Pada akhirnya John menyerah Dan mengatakan bahwa Dia akan membantu Nash Tapi hanya jika menemukan Bukti kerusakan Lebih lanjut Saat mereka Terbangun Nanti Keduanya pun Hibernasi Dengan set waktu Yang telah dimodifikasi John kali ini Mengenang tentang Beberapa bulan Terakhirnya di bumi Tentang momen-momen Indah bersama Dengan Zoe Yang mana meskipun Memiliki kedekatan Tapi tetap Bersikap profesional Saat kuliah Tentang Titan Pada momen terbangun Berikutnya Sangat mengejutkan John secara tiba-tiba Melihat Zoe Di dalam kapal Tetapi Segera menyadari Bahwa itu Hanyalah halusinasi Nash datang Untuk memeriksa Kondisi Dan John mengakui Bahwa dia melihat Sesuatu Dan itu Menjadi alasan Kuat lain Untuk pulang Ke bumi Mereka berdua Kemudian pergi Ke ruang kendali Dan ternyata Tidak ada pesan Apapun Dari bumi Di tengah-tengah Kebingungan Dua kru itu pun Mengagumi Keindahan Jupiter Untuk sementara waktu Lalu John menyatakan Bahwa dirinya Tidak akan mengikuti Rencana Nash Karena Sesuai dengan perjanjian Tidak ada bukti Tentang kerusakan kapal Tentu saja Hal ini Menyebabkan Pertengkaran Dan mendadak Frank muncul Mengaku Telah mendengar Rencana mereka Sehingga Juga ikut Mengatur waktu Pada portnya Untuk bangun Lebih awal Sang kapten Dan segera Mengirim Nash Untuk bekerja Di dapur Awalnya Nash Menolak Tapi segera Menuruti Setelah Mendengar Bisikan Kini hanya John dan Frank yang ada Di ruangan tersebut Sambil berbagi Minuman Frank memastikan Kesetiaan Dan kepatuhan John Keduanya pun Sepakat Jika memang Ditemukan Bukti nyata Yang membahayakan Maka misi Akan segera Dibatalkan Sementara itu Nash sendiri Masih mondar-mandir Di dapur Tak lama kemudian Ketika John datang Nash mulai Mengungkapkan Kekesalan Karena menganggap John telah Berkhianat Dan kembali Berusaha Meminta dukungan Namun John tetap Menolak Sampai-sampai Nash mulai Kelepasan Dan berteriak Tentang kerusakan Kapal Di saat yang sama Frank tiba Dan membicarakan Tentang kemungkinan Slingshot Apakah bisa Dilakukan Tanpa Nash John mengkonfirmasi Bahwa Semua perhitungannya Ada di komputer Jadi Frank mengamankan Nash Dan mengatakan Akan melaporkan Pembangkangan Nash Kepada Houston Setelah itu John kembali Menjalani hari Dengan tetap Memikirkan Segala hal Tentang Zoe Sampai-sampai Dia perlu Mengambil Waktu istirahat Untuk merenung Di ruangan gelap John kemudian Kembali ke koridor Dimana terdapat Langit-langit yang rusak Yang kini Hanya ditempeli Dengan selotip Ketika memasukinya John menemukan Banyak kabel Yang memercikan api Tiba-tiba saja Kerusakan terjadi Dan John terbangun Dan menyadari Bahwa Itu hanyalah Mimpi Frank mengumumkan Sudah waktunya Untuk melakukan Slingshot Nash memohon Kepada John Untuk tidak melakukannya Tetapi John Hanya mengabaikan Saat menuju Ke ruang kendali John mengingat Saat dia dan Zoe membahas Tentang ngengat Dan bagaimana Serangga itu Menuju ke cahaya Itu dianggap Sebagai Naluri Bertahan Hido Segera Franks dan John Berada di ruang kendali Tapi Nash Hanya diizinkan Untuk menonton Setelah beberapa Perhitungan Dan persiapan Akhirnya Slingshot pun Dimulai Meskipun Sempat terjadi Beberapa masalah Tapi pada akhirnya Manuver itu berhasil Dan kapal pun Kembali stabil Dengan sistem Segera mengkonfirmasi Bahwa mereka Berada di calur Menuju Titan Setelah merayakan Dengan minum-minum John melakukan Lebih banyak latihan Diikuti dengan Pekerjaan Pemeliharaan Saat memeriksa radio Tiba-tiba saja Dia mendengar Suara aneh Segera John membawa Radio itu Ke astronot lainnya Menurut mereka Sama sekali Tidak ada komunikasi Dan radar Tidak menunjukkan Apapun Dalam jangkauan Seribu mil Nash berpikir Bahwa Apa yang didengar John Adalah halusinasi Sehingga Franks memutuskan Bahwa sudah saatnya Mereka kembali Ke pot Kali ini John lagi-lagi Bermimpi Tentang masa lalu Dimana kala itu John menerima Kabar Bahwa dirinya Terpilih Untuk ikut Dalam misi Titan Sayangnya Ketika mengabari Zoe Sepertinya Wanita itu Tidak begitu senang Dan mengakui Telah melanggar Perjanjian Karena jatuh cinta Kepada John John menjelaskan Bahwa misi Titan Adalah segalanya Bahkan lebih penting Dari mereka berdua Meskipun demikian Zoe tak kuasa Menahan perasaan Sehingga berharap John tidak terpilih Pengakuan tersebut Membuat John terluka Sehingga pergi Meninggalkan Wanita itu Kali berikutnya terbangun Kondisi John Menjadi semakin parah Dia mencoba berjalan Berkeliling di dalam kapal Untuk menjernihkan pikiran Namun bayang-bayang Zoe Selalu menghantui Dalam prosesnya Bahkan Zoe Juga sempat Beberapa kali muncul Sehingga John Memutuskan Untuk mengikuti Sampai akhirnya Dihentikan oleh Franks Yang mengatakan bahwa Nash menemukan sesuatu Di ruang reaktor Dan membutuhkan John Selain itu Franks juga mengajukan Beberapa pertanyaan Karena khawatir Namun John membentak Menguluhkan hibernasi Yang begitu menyiksa Tapi segera Menenangkan diri Mengaku baik-baik saja Dan percakapan tersebut Ditutup dengan Pernyataan Franks Bahwa Zoe Tidak ada Di kapal ini Sesaat kemudian John bergabung Dengan Nash Yang menjelaskan Tentang meningkatnya Output reaktor Itu memang Kelihatannya sepele Tapi mereka harus Segera menghentikan Agar tidak Bertambah parah Atau mereka harus Mengakhiri Perjalanan Nash mengakui Tentang kondisinya Yang memburuk Sehingga meminta John untuk Memeriksa ulang Angka-angka Dan menjelaskan Kepada kapten Pada momen ini John bertanya Kepada Nash Mengapa Franks Mengetahui Tentang halusinasi Zoe Nash tidak bisa Mengaku atau Berbohong Karena dirinya Memang sama sekali Tidak bisa mengingat Bahkan kini dia Tidak bisa mengingat Wajah orang tuanya John mencoba Meyakinkan bahwa Itu adalah efek Samping obat Tetapi Nash Mulai mengungkit Ingatan John Tentang Zoe Dan mengatakan Kini Zoe Pasti sudah Menemukan Seseorang yang baru Dan lebih baik Dari John Tentu saja Hal ini Membuat John marah Sehingga Menyebabkan Pertengkaran Dan terungkap Bahwa Sebenarnya Tidak ada Angka pada Alat Yang diberikan Nash Menandakan Pria itu Sedang Berhalusinasi Tak lama berselang Terdengar suara Franks Yang memanggil Keduanya Ke ruang kendali Setelah mendatangi Nash melaporkan Ada yang salah Dengan angka-angka itu Franks menunjukkan Layar kepada mereka Dan menginformasikan Bahwa Masalah tersebut Harus mereka Selesaikan Untuk mencapai Titan Dengan selamat Dia juga Mengungkapkan Tentang seseorang Yang melakukan Sesuatu Pada reaktor Yang menjadi Dalang dari semua ini Selanjutnya Franks juga Menunjukkan Logi terakhir Yang ternyata Milik John Tapi Franks Berpikir Bahwa itu Adalah Ulah Nash Yang menggunakan Login milik John Karena sebelumnya Franks Pernah mendengarkan Percakapan Bahwa John Menyerahkan Login ID Serta kata Sandi Kepada Nash Untuk mengatur Waktu Pada pot Sangat mengejutkan Tiba-tiba saja Sang kapten Mengeluarkan pistol Dan akan Menentukan Hukuman apa Yang tepat Bagi Nash Tapi sebelum itu Kedua kru Diperintahkan Untuk masuk Ketabung Hibernasi Dimulai dari John Dan bersama Dengan itu Franks Segera melancarkan Serangan Terhadap Nash Saat terlelap Kali ini John memimpikan Masa lalu Tepatnya Malam Sebelum Perjalanan Kala itu John mengunjungi Zoe Untuk mengucapkan Selamat tinggal Zoe meminta maaf Atas pernyataan Sebelumnya Yang menyakiti Hati John Lalu bertanya Apakah John Pernah mencintainya Namun lagi-lagi John menghindari Pertanyaan itu Kali berikutnya John terbangun Dan kondisi Semakin memburuk Kali ini Bahkan John Sampai muntah-muntah Dan kilasan-kilasan Tentang yang dilakukan Franks Selalu terlintas Salah satu yang Paling jelas Adalah Franks Sempat bertanya Apakah mereka Masih berteman John kemudian Memaksakan diri Mencari rekan-rekan Yang lain Namun tak satu pun Ditemukan Sampai akhirnya Franks mengejutkan Dari belakang Sang kapten Menjelaskan bahwa Nash sudah Sangat tidak stabil Jadi harus diamankan Di dalam pot Sampai mereka Mencapai Titan Selain itu Selain itu Franks juga menolak Untuk menyimpan Pistolnya Karena berpikir John mungkin Akan segera Hilang kendali juga Ketika John Bersumpah Bahwa dirinya Baik-baik saja Franks menjelaskan Cerita Nash Thor Ice Station Yang memiliki Sisi lain Jadi komandan Dalam misi itu Telah meminta Kru untuk pergi Tetapi mereka Terlalu takut Sehingga Sang komandan Pergi sendirian Dan tewas Membeku Lalu luka tembak Yang ditemukan Oleh tim otopsi Sebenarnya adalah Akibat para guru Mengakhiri Segalanya Franks kemudian Mengatakan Misi masih berjalan Dan meminta John untuk Melakukan tugas Saat memeriksa sistem John merasakan Sesuatu yang aneh Dan mendadak Terjadi sesuatu Pada lengannya Namun itu Hanyalah Halusinasi Tak lama berselang John mendengar Suara-suara Memanggil namanya Padahal Tidak ada seorang pun Di sana John kemudian Pergi ke dapur Dimana Franks berada Dan Franks Memperhatikan Tangan John Yang mulai gemetar Lalu membahas Tentang Zoe Namun John Meminta sang kapten Untuk tidak ikut campur Dalam urusan pribadi Yang mana Itu membuat Franks mengungkapkan Bahwa John Sebenarnya Tidak memiliki Hubungan dengan Zoe Semuanya Hanyalah skenario Belaka Yang bertujuan Untuk Mengawasi Kesehatan mental John Sebelum Misi Tentu saja John menjadi panik Dan tak bisa Mengerti Bagaimana Franks Bisa mengetahui Semua momen-momen Pertemuan John Dengan Zoe Ya Ternyata Franks Juga adalah Bagian dari komite Yang tentunya Juga mengetahui Rencana ini Menolak untuk percaya John pergi Mengerjakan tugasnya Lalu memeriksa Radio komunikasi Dia masih Memikirkan Zoe Dan kini Mulai meragukan Ingatannya Pada saat yang sama Seseorang dari Houston Menghubungi melalui radio Dengan mengajukan Banyak pertanyaan Tetapi mereka Tidak dapat Mendengar suara John Sampai akhirnya Menutup komunikasi Franks memanggil John Ke ruang kendali Dan membentaknya Karena percaya Begitu saja Bahwa Houston Menghubungi lewat radio Padahal jarak mereka Sudah sejauh ini Bahkan Franks Memutar rekaman Yang membuktikan Bahwa John Berbicara sendiri Dan membuatnya tenang Dengan menunjukkan Seberapa jauh Mereka telah pergi Namun John Menolak untuk Masuk ke dalam pot Dan melakukan Hibernasi Dia berjalan masuk Ruangan Lalu mengunci pintu Sebelum Franks Mengikuti John menuntut Untuk melihat Nash Itu sebenarnya Bisa mengganggu Siklus hibernasi Tapi Franks Berjanji Akan membawa John Untuk melihatnya Saat John Membuka pintu Dan mulai berjalan Yang terjadi Malah berbeda John mengingat Apa yang terjadi Pada Nash Dan memutuskan Untuk menyerang Sang Kapten John berhasil Mengalahkan Franks Dan merebut pistol Lalu Lagi-lagi Bertanya Tentang lokasi Nash Tapi Franks Malah tertawa John yang kehilangan Kendali Mulai berkeliaran Di dalam kapal Dengan ingatan-ingatan Yang melintas Di kepalanya Termasuk suara Franks Yang menghantui Tidak bisa membedakan Yang mana yang nyata Yang mana yang tidak John Benar-benar hilang Dan bingung Sehingga Franks Menggunakan kesempatan Untuk bangkit Dan menyerang Lalu kembali Memulai perkelahian Setelah itu John yang berada Di ruang kendali Mengaktifkan Perintah suara Lalu meminta sistem Untuk mencari Nash Franks lagi-lagi muncul Dan lagi-lagi pula John memukuli Selanjutnya John bertanya Kepada AI Tentang lokasi Nash Yang ternyata Menurut jawaban AI Nash masih hidup Dan berada Di ruang kendali Begitu juga Franks Dan John Semuanya masih hidup Sangat mengejutkan Ketiga kru Ternyata adalah Satu orang yang sama Dengan nama lengkap John Frank Nash Dan selama ini John berhalusinasi Tentang dua Astronaut lainnya Menyadari dia Hanya seorang diri John mengalami Gangguan mental Dan mempertimbangkan Untuk mengakhiri Segalanya Sebelum itu Dia mencoba Kembali ke ruang radio Menghubungi Houston Untuk memastikan Dan lagi-lagi Sangat mengejutkan Zoe yang menjawab Panggilan Tidak yakin suara Zoe nyata atau tidak Tapi John mencoba Menjelaskan Segalanya Tentang astronot lain Serta mengakui Bahwa dirinya Mulai mengalami Gangguan Zoe menjelaskan Bahwa kekacauan Yang terjadi Adalah akibat Dari dosis Obat hibernasi Yang terlalu tinggi Dan itu Tidak disengaja Selain itu Zoe juga Mengkonfirmasi Sesuatu Yang mengejutkan Bahwa John satu-satunya Anggota kru Dan bahwa Sebenarnya John tidak dalam Perjalanan ke Titan Jadi John Dibuat tertidur Sebelum peluncuran Dan ditempatkan Di fasilitas Di New Mexico Mereka membangun Replika kapal Yang sempurna Dan menempatkannya Di sekitar Seribu kaki Atau 300 meter Di bawah tanah Dengan tujuan Menguji dampak Hibernasi Dan isolasi Pada pikiran Manusia Zoe sebenarnya Tidak menyetujui Rencana tersebut Tapi Meyakinkan John Bahwa segala hal Yang dilihat Adalah simulasi Termasuk Jupiter Dan guncangan yang terjadi Yang membuat kapal rusak Adalah Akibat Gempa bumi Ya gempa bumi Gempa bumi memutus Semua komunikasi Untuk sementara waktu Dan itulah Mengapa sebelumnya Zoe tidak bisa Menghubungi Untuk memperingatkan Tentang obatnya Kini semuanya Telah berakhir Zoe mengatakan Kepada John Untuk berjalan keluar Melalui airlock Mencari terowongan Untuk menyelamatkan diri John bersiap Untuk pergi Dan di saat yang sama Frank muncul Melarang John Membuka airlock Karena pembicaraan John dan Zoe Adalah halusinasi Yang sebenarnya Dan pikiran John Membutuhkan penjelasan Yang membuat situasi Saat ini Masuk akal Namun John menolak Untuk percaya Bahwa Franks nyata Lalu tetap Membuka airlock Mengatakan dirinya Ingin pulang Franks pun menyerah Dan berjalan pergi Sementara John Mengungkapkan cintanya Kepada Zoe Sebelum AI Membuka pintu terakhir Film pun ditutup Dengan menampilkan John menemukan Sebuah terowongan Bawah tanah Dan juga melihat Kapal antariksa Palsu disana Tak lama berselang Area itu mulai berguncang John mendengar Suara-suara Yang berjanji Akan menyelamatkan Dan suara mesin Yang menggali Kedalam tanah John kemudian Memanja tangga Berteriak Untuk memberitahukan Lokasinya Di saat yang sama Lampu berkedip Lalu ketika menyentuhnya John teringat Akan percakapan Tentang ngengat Dan Dan tamat Di ending Tokoh utama kita John Dihadapkan dengan Pilihan yang sulit Dan ia mengambil Keputusan yang dipandang Banyak orang Sebagai kekeliruan Kesimpulan cerita Yang memilukan Seperti ini Tergolong jarang Ditemukan di dalam film Tetapi bukan berarti Tidak pernah ada Akan tetapi Slingshot Menghadirkan Nuansa yang lebih unik Menyajikan Kayalan tentang Kebahagiaan Yang terenggut Oleh kenyataan pahit Tetapi perbedaannya Bukan terletak Pada tindakan Melainkan pada Pemahaman John Tentang apa Yang ia lakukan Setelah menyadari Kenyataan Mengejutkan Bahwa rekan-rekan Krunya Hanyalah ilusi John menuju Pintu kedap udara Mengikuti Arahan suara-suara Yang ia tangkap Di radio Suara-suara Yang mungkin Sama hayalnya Dengan Nash dan Franks Ketika dia hampir Melangkah masuk Komputer mengumumkan Tidak ada pakaian Luar angkasa Terdeteksi Dan John melihat Pakaian itu Lengkap dengan pengaitnya Tergantung di dalam lemari Pintu bagian dalam Masih terbuka Dia bisa saja kembali Mengenakan pakaian itu Menyambungkan talinya Dan melakukan eksperimen Ilmiah Untuk memastikan Apakah dia berada Di luar angkasa Atau masih di bumi Namun Dia justru Menerobos keluar Dia menyadari bahwa Rencananya bisa berujung Pada kematian Atau penjara Tetapi hidupnya Telah sampai pada Tahap Dimana dia Siap mengambil resiko Demi peluang Mendapatkan kehidupan Yang lebih baik John terjebak Dalam dunia halusinasi Mungkin saja Meyakini bahwa Suara-suara itu Adalah nyata Membisikkan janji Akan kepulangannya Kepada wanita Yang ia cintai Namun Dilubuk hatinya Ia menyadari Kenyataan pahit Bahwa ia mungkin Masih terombang ambing Di ruang hampa Alih-alih Melawan kenyataan ini Ia menerimanya Lebih dari itu Saya berpendapat bahwa Suara-suara itu Memberinya alasan Untuk melakukan Apa yang sebenarnya Ia inginkan Mengakhiri misi Yang menyiksa Dengan cara apapun Yang diperlukan Seperti dalam Tragedi-tragedi romantis Pilihannya Tampak keliru Bagi kita Karena kita Hanya penonton Tidak merasakan Keputusasaan Yang ia alami Namun dalam konteks Cerita ini Pilihannya adalah Satu-satunya jalan Sejak pertama kali John terbangun Siklus hibernasi Ternyata lebih buruk Dari yang ia duga Dan terus memburuk Dari sana Film ini Kemudian menghadirkan Kesempatan terakhir Untuk berbalik dan pulang Momen terakhir Dimana ia mungkin Bisa bertahan hidup Tetapi komitmennya Pada tugas Franks Lebih kuat daripada Naluri mempertahankan hidup Nash Sehingga Ia menekan Tombol-tombol itu Nash Yang kalah kuat Kemudian menghilang Dari cerita Membuat John rentan Di kemudian hari Namun keraguan Terus muncul Dan jika dipikir-pikir lagi Misi tersebut Tampak sedikit Lebih korporat Dan komersial Dan sedikit Kurang manusiawi Saya rasa Ada alasan mengapa Misi ini pada dasarnya Adalah eksplorasi Sumber energi Daripada misi Penyelamatan dunia Yang jelas Seperti di film Sunshine Hal ini membuat John Sampai pada kesimpulan Bahwa ia telah Ditipu oleh program ini Dan dengan cara yang aneh Hal ini membuatnya Merasa tidak apa-apa Untuk menggagalkan misi Selama ia tidak perlu Menjelaskan kegagalannya Kepada orang lain Andai film ini Tidak begitu suram Mungkin kita bisa Melihatnya Sebagai sindiran getir Tentang bagaimana Manusia rela Melakukan apa saja Untuk menghindari Konfrontasi Dengan masalah mereka Namun Pada kenyataannya Film ini Melukiskan gambaran Yang sangat nyata Tentang pikiran-pikiran Mengakhiri segalanya Bagaimana mereka Merayu korbannya Dengan bisikan-bisikan Manis yang ingin Korban dengar Bahkan ketika korban Menyadari bahwa Bisikan itu Adalah dusta Mereka lebih memilih Terjun ke dalam Ketidakpastian Daripada menghadapi Kenyataan Yang menyakitkan Seperti Nengat yang tersihir Oleh cahaya api Dorongan untuk lari Dari penderitaan Begitu kuat Bahkan ketika itu Justru Membawa mereka Ke jurang Kehancuran Saat Franks Mengancam akan Menarik pelatuk Jika John Menolak Melanjutkan misi John dengan tegas Memilih kematian Daripada kembali Ke tidur panjang Yang menyiksa Namun jelas Mengakhiri diri Dengan bantuan Franks Adalah mustahil Karena Franks Dan senjatanya Hanyalah ilusi Maka pikiran John yang telah Menciptakan sosok Hayalan Untuk memaksanya Bertahan Kini mencari Jalan keluar Yang tak terasa Seperti kekalahan Yaitu kesempatan Untuk merasakan Hal yang paling Ia dambakan Yang adalah Udara segar Bagaimana menurut kalian? Zoe gimana bang? Zoe is good Eh Oh maksudnya Nyata atau tidak gitu Ada dua kemungkinan Memang Yang pertama Zoe hanyalah bagian Dari program Seperti yang dikatakan Oleh Kapten Franks Tapi saya pribadi Berpikir Bahwa Zoe itu nyata Dan mereka Memang benar-benar Menjalin hubungan Tanpa status Alias HTS Seperti yang sudah Saya jelaskan Kapten Franks Adalah halusinasi Yang menjaga John Tetap pada misi Jadi mungkin Karena tidak mampu lagi Menahan kenangan-kenangan Yang menyiksa John memaksakan diri Untuk melupakan Zoe Sehingga hal ini Direpresentasikan oleh Franks Dengan cara Menjelaskan skenario Atau program Untuk mengawasi Kesehatan mental John Seperti itu Mungkin segitu saja Teman-teman Terima kasih Buat yang sudah Menyaksikan Silahkan memberikan Komentar Bertanya Ataupun merequest Kira-kira film apa Yang menarik Untuk dibahas Bisa lewat kolom komentar Atau buat yang malu-malu Bisa via DM Ke Instagram saya Di Ad Tegu Gusto Insya Allah Pasti akan saya baca Mari kita jadikan kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukan malah Menjadikannya Sebagai tempat Pembulian Sehingga Menciptakan Permusuhan Jangan lupa Untuk dukung terus Channel ini Dengan cara Share, like, dan subscribe Karena dukungan dari kalian Sangat berharga bagi saya Demi perkembangan Channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah Selamat menikmati